Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puja dan puji hanya milik Allah Penguasa Langit dan Bumi Yang Maha Dekat, Yang Maha Menatar Maha Menyaksikan segala kalanya Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah SWT Biarlah Allah yang Maha Agung yang menciptakan kita Yang membentuk tubuh kita Biarlah Allah yang selalu memberikan Rezeki tidak terputus setiap saat Allah lah yang mengurus diri kita setiap waktu Allah tahu keperluan kita Keinginan kita lebih tahu daripada kita sendiri Dialah Allah yang Maha Baik Yang memberikan hidayah Islam Dikalah sebagian besar manusia Tidak mengenal Islam Alhamdulillah kita diberi hidayah Dialah Allah yang Maha Agung Yang memberikan kepada kita Taufik sehingga kita mau belajar Allah yang mengucapkan keinginan Allah yang memberikan rezeki sehingga bisa berangkat ke masjid binat Allah yang memberikan keselamatan sehingga tidak ada yang selaka Allah yang memberikan kesabaran Duduk bersama di majlis ini Dan Allah juga satu-satunya yang bisa memberikan pemahaman Mudah-mudahan selain dikatirkan kita bertemu Allah juga memberikan pemahaman yang benar tentang agama Dan bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqobah Amin Ya Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmanim Ya Allah Allahumma Ya Rabbil Alhamdulillah Ya Rabbil Alhamdulillah Ya Rabbil Alhamdulillah Aluliakkan kepada kami amal yang kau dan iman Ya Rabbil Alhamdulillah Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini menyaksikan tidak adakah yang tersembunyi bagi Allah Adakah yang tidak Allah ketahui apakah ada yang tidak diketahui oleh Allah semua diketahui Allah tahu main di depan dan di belakang yang akan terjadi, yang belum terjadi Allah sudah tahu Apapun yang sudah terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi juga Allah tahu tidak ada yang tersembunyi Maka rezeki terbesar dalam hidup ini adalah yakin kepada Allah Karena orang yang yakin kepada Allah hidupnya pasti beda Pasti beda Orang yang yakin kepada Allah dia tidak ribet dengan penilaian manusia Apa perlunya kita sibuk menyesalakan diri dengan penilaian manusia sedangkan manusia tidak punya apa-apa Dia sangat sibuk dengan penilaian Allah Dan Allah menilai hanya dua hal Inna Allah la yam zuru ila suwarikum wa amwalikum Walakin yam zuru ila kulubikum wa amalikum Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartan Tapi Allah melihat hati dan amal Jadi bedanya orang yang ribet itu adalah sibuk dengan penilaian manusia Sibuk membagus-bagus casing Sampai lupa isi dan amal Tapi orang yang sibuk yakin kepada Allah dia akan sibuk membersihkan hati Sibuk menjaga hati dan menjaga amal Agar diterima oleh Allah Akibatnya akan memiliki akhlak sangat banyak Saya sudah nanya apa kabar ya Apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah Bulan lalu kita sempat jumpa disini gak Alhamdulillah Tadi di jalan Sempat Melihat Tayangan Perpindahan manusia Dari remaja Dari remaja Banyi Anak Remaja Masa Life is beginning at 40 Bagaimana usia 40 mulai 50 mulai Sedikit layu 55 60 Terus menurun fisik Wajah Tidak sekencang dulu lagi Bentuk badan Tidak seideal dulu Bahkan kemarin Melihat ada Bapak Anak kecil Anaknya Naik stroller Kursi roda Di belakang stroller itu Ada ibunya Yang juga naik kursi roda Hanya beda Beda Kursinya Dan ada istrinya Ini menarik sekali Ada orang tuanya Yang di kursi roda Ada suami istri Anaknya Dan ada cucunya Yang juga di kursi roda Seperti itulah perjalanan hidup Ya Bayi tidak berdaya Lama-lama Belajar Jalan Kemudian Bisa lancar Jalan Lincah Lama-lama Berkurang fisiknya Kembali lagi Naik kursi roda Sebagian itu Tertatih-tatih Kemudian Sebagian berbaring Dan lainnya pulang Saya sudah Menjalani Sebagian besar Dari hidup ini Kalau 63 tahun meninggal Tiap hanya 63 Berarti tinggal beberapa bulan lagi Sekarang bulan apa Kalau sudah tua Begini ya Setelah 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 Satu Setelah Satu 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 waktu kalau disiasiakan karena makin sedikit jatahnya makin sayang rasanya kalau mau melakukan sesuatu ini jadi bekal pulang tidak kalau masih muda-muda mungkin tidak terlalu banyak berpikir tetap bekal pulang tapi kalau sudah di atas 60 begini kepikin pulang-pulang harusnya pulang gembira biasa atau sedih tergantung tempat pulang kalau pulang lebih mungkin tidak ada yang mau pulang karena ibu ada yang kepengajian semangat tapi kelamaan di pengajian sampai sepi ingin pulang tapi kalau dirumahnya tidak nyaman pulang tidak menjadi sesuatu harusnya kita bahagia kalau mau pulang kepada Allah pencipta kita yang maha baik yang selama ini memberikan yang terbaik bagi kita setiap saat walaupun kita jangan coba ya tetap saja Allah memberikan yang terbaik diantaranya majelis ilmu ini Bapak Ibu kita bacakan kajian akhir kami ini nomor 251 Hai ini terus berseri ya ada bukunya tidak ya ya kita nggak usah berlengkang lanjut siapa yang merugian bacakan atau bismillahirrahmanirrahim berkata pengarang kitab al-hitam al-syeikh ibn dua ratus lima puluh satu dua ratus lima puluh satu laisal mutawati'ulladi idatawadu'a ro'an'ahu fawqo ma'sona'a walakinnal mutawati'a idatawadu'a ro'an'ahu duna ma'sona'u bukan orang yang bertawadu' yaitu orang yang bila bertawadu' lalu merasa bahwa ia telah mengalah atau merendahkan dirinya tetapi orang tawadu' iyalah yang bila berbuat sesuatu merasa diri belum layak mendapatkan kedudukan dua ratus lima puluh dua al-mutawati'ul haqiqi'u huwa ma'kana nasihat ansuhudi audhomadihi wa dajalli sifatihi hakikatawadu' adalah yang seseorang itu sesungguhnya ialah yang timbul karena melihat atau memperhatikan kebesaran kebohon dan terbukanya sifat-sifat Allah tawadu' dalam pendapat ahli tauqid adalah kesombongan sebab siapa yang merasa dirinya ada kemuliaan dan kecudukan maka perasaan yang demikian itu sebagai kesombongan tidak berat ya kurang arti kelihatannya kenapa menyebut kelihatannya karena saya juga kurang artinya begini hadirin di dalam hadith seriwayat Imam Tirmidhi Rasulullah SAW bersabda vähän7 maukah kau kuberi tau ish orang yang diharamkan tersetuh habel ternama Donna Kalau nggak mau juga tidak apa-apa Mau tahu tidak Lalu para sahabat menjawab Ya itu mau ya Rasulullah Lalu Rasulullah bersandak Beliau bersandak Yang dengar cerah mana dibagi mungkin pernah dengar penjelasan ini Jadi ada empat ciri orang yang tidak akan terseduhapi neraka Kalau bapak dan ibu punya ciri ini Insya Allah kulang selamat Adonan neraka tidak akan bisa menyeduh Mau tahu Satu hajin Hain ini apa Orang yang lahir batinnya Tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan Ajak, kalem Sangat terpelihara, terkontrol dirinya Tenang, mantap Seperti itulah Rasulullah bersandak Seperti itulah para sahabat yang soleh saya Tenang aja Tidak berasa grusul Tidak temperamental Tidak mudah celetak-celetuk Tidak mudah marah Tidak, tidak riul dalam hidupnya itu Terkendali semua Kalau bicara terkendali Kalau bersikap semuanya benar-benar Tidak mengeluarkan dari perkataan dan perbuatan sia-sia Kenapa? Ada orang yang bisa tenang Kalem aja Dan kalemnya bukan kalem jaim Bukan dibuat wibawa Tidak, tidak Kalem ini karena apa? Hadiah Hadiah dari Allah bagi orang yang banyak Zikru Jadi ketenangan ini Pingginya hanya satu Alah Bidikrimlah Tathamainmukul Cangkat Hanya dengan mengingat Allah Hatimu akan terterang Kenapa kita banyak gelisah dalam hidup ini? Karena T J R Telat mengembalikan urusan kepada Allah J J Jarang mengingat Allah R R R Ragu kepada Allah Beserta janji dan jaminan Apa? Bukan P.J.R Bukan P.J.R P.J.R Apa P.J.R? Telat Pokoknya Kalau ada sesuatu Sibuk Dipikirkan Tidak nyambung ke Allah Nyambungnya Nanti Oh Pantesan Takhir Itu dua tahun kemudian Stres Dulu Harusnya Bagaimana? C B Y Cuci Loh C C B C C C C Cepat Kembalikan urusan Apapun Kepada Allah S Sering Mengingat Allah Y Y Yakin Kepada Allah Dengan segala Janji dan jaminan Ke Allah Yakin Dan janji jaminannya Itu yang kita pegang Maka Susah sekali Bisa tenang Bagaimana? Supaya saya bisa cepat Mengembalikan ke Allah Supaya saya sering ingat Allah Supaya saya yakin kepada Allah Apa kuncinya? Ya seperti yang dilakukan sekarang Semuanya tergantung ilmu Ilmu tentang Mengenal Allah Disebut Ma'rifatullah Kalau kita Sudah semakin Kenal Ke Allah Yakin ke Allah Apa cirinya? Tidak pernah bisa lepas Kalau ngobrol Pasti Allah Mendominasi Yang menjadi buah Kata-katanya Allah Saja Makin yakin ke Allah Makin yakin Semuanya Cintaan Allah Milik Allah Dalam genggaman Allah Allah Maha dekat Allah Maha melihat Allah Maha kuasa atas segala-galanya Allah Maha baik Maha pengasih Maha penyayang Maha adil Allah Tidak pernah mengecewakan Hamba-hambanya Sudah Jadi hidup ini Pikirannya Kepada Allah Terus Hatinya Allah Ucapannya Senang sekali Menyebut nama Allah Tapi kalau orang Jauh dari Allah Jarang menyebut nama Allah Orang hanya akan mengatakan Apa yang mendominasi Hatinya Pikirannya Sedangkan Orang yang Tenang itu Yang mendominasi dirinya Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Kita lupa kepada Allah Allah Tahu tidak? Tahu tidak? Tahu tidak? Suka tidak? Kalau kita lupa ke Allah Allah suka tidak? Tidak Allah mengirim alarm Alarm Alarmnya GTA Kalau Tidak ada akhir Ya Kalau tentang dunia berikut isinya Adalah alarm dari Allah Kita lupa kepada Allah Baik O wal sayur Allah Alam Apa? Ardu ayat 28 Ibu Bu Jangan terlalu banyak Ingat suami Itu membuat Ibu tidak bahagia Ingatnya Sebentar saja Sesudah itu segera ingat Allah Nanti Allah cemburu kepada Ibu Karena Ibu lebih Banyak ingat suami Lebih banyak berharap ke suami Lebih takut oleh suami Akibatnya Ibu tidak bisa bahagia Tidak bisa Yang menciptakan Ibu-Ibu siapa? Ya Bapak Yang memberi rizki selama ini siapa? Yang memberi hidayah siapa? Yang menutupi Aib dan dosa Ibu sejatini siapa? Yang bisa menghapuskan Semua dosa siapa? Yang bisa mencukupi Segala keperluan siapa? Yang bisa menurunkan Sakhinah siapa? Siapa yang bisa melindungi Ibu dari Balan dan Musibah? Siapa yang bisa ngasih istiqomah? Siapa yang bisa ngasih husnul khotiman? Siapa yang punya syurga? Suami Ibu apa? Bagi sebut seketab-ketab aja Eh jawab Jadi suami Ibu itu apa? Sebagai apa? Jawab Sebagai apa? Tenanggung jawab lagi Suami Ibu sebagai apa? Kalau Ibu ingin bahagia Posisikan suami Ibu sebagai apa? Ladang aman Saya tidak boleh emosi Ini tiap pengajian sebulan sekali diulang Ini pasti orang-orang rendah hati Sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu Sesuai dengan asli Ibu Suami Ibu lagang aman Kebaikannya Ibu sungguri Ibu berpahala Jadi kebaikan Suami Ibu bukan malaikat Pasti ada kekurangan dan kesalahan Tapi Ibu sabar Ibu bantu suami menjadi lebih baik Itu pahala buat Ibu Kalau Ibu ingin suami yang sempurna Tidak ada Kalau ingin suami yang mendekati sempurna Itu belum tentu mau sama Ibu Apa yang salah? Kalau merasa diri banyak kekurangan dan kesalahan Terus dikasih pasangan yang punya kekurangan dan kesalahan Ya sekukur Lanjut Sudah Sekaranglah Jangan kelamaan ingat sesuatu Segera kembali dengan kau Baru bisa berangkat Wah Wah Pak Anies Tidak jadi gubernur Ya sudah Dan semua takdir Allah yang punya Niatnya sudah Ihtiar sudah Kalau tidak jadi Insya Allah yang terbaik Selesai Betul tidak? Sekarang dibikinkan oleh Ibu 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 Hakim MK buka Tidak ngepek Dolar naik katanya sekali Punya enggak? Tidak ada yang gawat dalam hidup ini Tidak ada yang gawat Yang gawat itu T.J.R Telah ingat ke Allah Jarang ingat ke Allah Ragu kepada Allah Itu masalah terbesar Karena kalau ingat kepada Allah Apa manfaat terbesarnya? Al-Baqarah 152 Maka ingatlah padaku Aku ingat padamu Itu janji Allah Allah sebetulnya ingat Kepada semua makhluknya Karena dia yang menciptakan Dan yang memurus Tapi kalau kita ingat ke Allah Allah memperlakukan kita spesial Hati kita dibuat tenang Ajak Mantap Keadaan apapun Pikiran jernih Tidak kacor Tidak kotor Tutur kata kita terpelihara Nanti dijaga oleh Allah Yang berkataan dibimbing Bermanfaat Berpahala Tidak sia-sia Nanti sikap kita pun dijaga oleh Allah Dimudahkan untuk berbuat tahan Dipersulir berbuat maksia Berkah dari Zikulullah Kita bisa tahan Itu pasti dengan pertolongan Allah Kita bisa menjauhi maksia Itu pun dengan perlindungan Allah Maka Teruslah CBI Cepat kembalikan apapun kepada Allah Sering banyak mengingat Allah Dan yakin kepada semua janji jaminan Allah Kenapa yakin? Anak Ainda zhani abdibi aku sesuai dengan perasaka hambaku Apa sih yang paling kokoh dari zikir itu? Kekuatan zikir terbesar adalah hatinya benar-benar La ilaha illallah Tiada ilah Yang berhak disembah selain Allah Selesai di hati kita Saya Hamba Allah Tuhan saya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Pencipta penguasa langit bumi alam semesta ini Saya adalah hambanya Saya diciptakan untuk beribadah Mengabdi kepadanya Dunia berikut isinya adalah pelayan saya Untuk mengabdi kepada Allah Tugas saya adalah Benar-benar meyakini patuh dan pasrah kepada Allah Apa yang Allah perintahkan Saya lakukan dengan ikhlas Apa yang Allah larang Sekuat tenaga saya jauhi Inilah tugas saya Rejeki saya Karir saya Apapun episode Allah janji Akan memberikan yang terbaik Kepada ahli taqwa Saya tidak tahu Rejeki saya berapa banyak Dimana bagaimana Allah yang maha tahu Tugas saya adalah Menjemput rezeki dengan niat yang baik Dengan cara yang benar Kalau sudah dapat Saya gunakan Di jalan yang Allah rindui Sudah selesai Kalau kata suami Tugas saya bukan mencari cinta istri Bukan untuk dikagumi istri Bukan agar istri mengabdi Memuliakan suami Tidak Saya berbuat terbaik kepada istri Sebagai ibadah Karena Allah memerintahkan Dan saya patuh Selesai Apakah istrinya berterima kasih Atau tidak Istrinya menghargai Atau tidak Istrinya mau Berbuat Membalas kebaikan Atau tidak Itu urusan istri Dengan Allah Urusan lelaki adalah Melakukan yang terbaik Supaya Allah rindu Selesai Mungkin ada yang dibalikan hatinya jadi baik Atau tetap ada yang rewel terus Ada yang ngomel aja Dan gak apa-apa Dengerin aja Itu penghubus dosa Tugas ibu juga gitu Tidak usah centil Tidak usah mati-matian Agar dicintai suami Ibu pengen dicintai suami Yang jujur Pengen tidak Suami siapa Gimana caranya Jawab Gimana caranya Supaya suami ibu Cinta dan sayang Jawab Gimana caranya Mempercantik diri Banyak yang lebih cantik Dari Gak nepek Mau pakai bulu mata Sepanjang apapun Gimana Gimana Bersos masa Kan kemarin Suami ibu Gara-gara makanan ibu Jadi diaret Ibu mau tahu Supaya suami sayang ke ibu Ibu mau tahu tidak Ini dengar jawabannya Suami ibu ciptaan siapa Milik siapa Siapa yang bisa membulak balik hati suami ibu Ibu bisa membulak balik hati suami tidak Ibu tinggal jadi wanita Istri yang disukai Allah Ibu gak bisa Maksa Cintai saya Mas Cintai saya Aduh Susah bu Ibu 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 gak bisa Maksa Gak bisa Maksa Walaupun pakai pakaian yang kayak gimana titik-titiknya saya gak nyebut apa-apa ya Emisi kebayang Gak gak ngepek Mau ke salon gak ngepek Mau fitness Bodi lenguin Mau pakai lingrik Mau pakai apa Ngepeknya sebentar aja Yang paling ngepek adalah ibu jadi istri yang disukai Allah Hadiahnya salah satunya Allah membulak balik hati suami Gimana Gak bisa ngepek balik hati siapapun Makanya jangan terlalu cinta sama suami Apa kena itu sedara Jangan banyak berharap dari suami Jangan juga terlalu takut ke suami Kenapa setiap saya bicara pada komentar gini Diresapi bukan dikomentari pun Nah itu Kayaknya ibu kebanyakan komentar di rumah maka suami gak betah tuh ya Mending banyak zikir Kurangi bicara Kurangi rewel Kalau mau ngadu ke Allah saja Ngadu ke suami Suami aja Banyak masalah Gak selesai-selesai Sekarang curhat Kesumber masalah ya Tumpahkan ke Allah Ya itu Hayin Layin Layin itu orangnya Sangat sopan Santun Mulia akhlaknya Penyayang Lahirnya dari mana Layin Dari sikap Rohmatan Bil'ala Kalau hayin Dari tauhid Layin Dari rohmat Jadi layin ini Kasih sayangnya Yang Menghasilkan sikap Penuh kebaikan Pekah Bisa merabak Perasaan orang Bisa merabak Penderitaan orang Dan berusaha Membuat orang Lepas dari Penderitaannya Lepas dari Kesengsaraan Masya Allah Sempat Menyaksikan Tadi ada Harimau Macam tutur Yang Deketan dengan Anak Kijang Tidak dimakan Dijanggai Bahkan Sempat Tadi Menangis Melihat Gorila Yang Bulu Abu Rajanya Ternyata Ada Anak Dia Masih kecil Sekali Masih sebesar Tangannya Mendekat Mencium Kening Bapaknya Terus Gorila yang besar Itu Memeluh Mencium Masya Allah Indahnya Kasih sayang Selalu Kasih sayang Ini Menghasilkan Kelembutan Hati Keindahan Dan Terlihat Akham Pada Saat Yang Sama Kita Lihat Ada Yang Demo Dibukuli Sampai Patah Hidungnya Kita Tidak Pernah Merasa Nyaman Melihat Perbuatan Perbuatan Kasah Dan Tidak Kelembutan Ada Pada Seseorang Kecuali Akan Memperindah Seseorang Tidaklah Kelembutan Hilang Dari Seseorang Kecuali Menghilangkan Keindahan Seseorang Ketika Nabi Musa Dan Nabi Harun Diperintahkan Menemui Fir'au Raja Yang Zolim Melampui Batas Kasah Bengis Apa Perintahnya Kaulallajinan Perkataan Yang Lemah Lembut Ini Perintah Allah Kepada Nabi Musa Dan Nabi Harun Ketika Bertemu Dengan Manusia Zolim Tetap Diperintahkan Kertataan Yang Lemah Lembut Jadi Tetap 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 Harus Lembut Ma Ibu Fitrahnya Lembut Jadi Kalau Ibu Kasar Bengis Itu Menyalahi Fitrah Laki 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 Dan Wanita Dipasangkan Lihat Suara saja Suara Lelaki Ya Seperti saya Lelaka Kalau Perempuan Pasti beda Suasanya Lebih lembut Saya Kira Bapak Akan Stress Kalau Istrinya Suaranya Seperti saya Eh Dari mana Itu Dijawab Oleh Suami Saya Dari Post Akhirnya Agak Repot Saya Mohon Maaf Ya Walaupun Ada Lelaki Yang Diciptakan Dengan Suara Yang Lebih Lembut Tetapi Ahli Takwa Tetap Melihat Ya Tetapi Fitrahnya Lelaki Ini Memang Bertarung Dengan Kehidupan Ini Yang Dirindukan Oleh Lelaki Di Rumah Pasti Bukan Kompetitor Ya Kan Eh Lelaki Jawab Mau Pulang Miss Smackdown Gak Ada Ini Penting Hadirin Tetapi Walaupun Otot Kawan Belum Besir Liar Beton Rasulullah S.A.W. Lembut Hatinya Da'wah Beliau Itu Menembus Hati Dan Hati Tidak Bisa Ditembus Kecuali Oleh Hati Lagi Hati Yang Penuh Keikhlasan Tauhid Dan Hati Yang Penuh Kasih Saya Pernah Pernah Mendengar Cerita Ibu Ibu Di Kolombia Yang Masuk Ke Kebun Binatang Kemudian Melihat Kandang Singa Dipukul Pukul Teralisnya Singa Berbalik Dan Melihat Ibu Ini Ada Didekat Teralis Tiba-tiba Mengeruarkan Tangan Dan Sepertinya Menerkam Bukan Menerkam Ternyata Memeluk Dengan Melukan Penuh Kerinduan Pulang Balik Kemalanya Sekalian Sekali Kepada Ibu Ini Sudah Tua Kenapa Ibu Ini Dibun Apa Karena Kecantikannya Cari Sekarang Jamaah Yang Paling Kepawan Tempelkan Ke Kandang Singa Gimana Kira-kira Apa Karena Kekayaannya Cari Ibu-ibu Paling Kaya Masukkan Kekantan Singa Nanti Dia Akan Kayak Perkedel Apa Karena Suaminya Punya Jabatan Apa Karena Tasnya Mahal Sehingga Singa Memeluk Bukan 6 Tahun Sebelumnya Waktu Singa Itu Masih Baji Ibu Ini Mengurus Singa Menolong Dimandikan Diselimuti Diberi Susu Dibelai Disisirin Diajak Main-main Berpisah 6 tahun Singa Tidak Berlupakan Itulah Kekuatan Kasih Saya Jadi Kalau Ada Suami Yang Kurang Betah Di rumah Sangat Besar Kemungkinan Suami Ini Ibu Sudah Tahu Jawaban Namanya Suami Kulang Katik Tayang Ella Lagi Pernah Suatu Saat Diundang Cerama Di Sebuah Penjara Sesudah Cerama Diajak Keliling Lihat Sel Selnya Ini Ada yang Sel Penjara Ada seorang Seorang Ada seorang Dengan Badan Bertatu Besar Kulitnya Coklat Tua Di Kamarnya Ada boneka Apa Ini Bang Ini Boneka Kenapa Nyimpan Boneka Saya Sering Ingat Anak Saya Inilah Hiburan Saya Jika Meningat Anak Apa Yang Abang Inginkan Dari Anak Saya Ingin Anak Saya Tidak Seperti Saya Ingin Anak Saya Jadi Orang Baya Bisa Bahagia Bisa Selamat Tidak Seperti Ayah Bayangkan Kata Kata Itu Benar Benar Menghujat Kenapa Karena Keluar Dari Kasih Saya Rasulullah Sallallahu Walaikum Melimpah Kasih Saya Lihat Orang Yang Belum Islam Ingin Orang Dapat Hidayah Lihat Orang Yang Berlumur Dosa Ingin Agar Orang Itu Bisa Toba Lihat Orang Yang Fakir Ingin Tercukupi Lihat Orang Yang Tersesat Ingin Agar Orang Itu Kembali Kejalan Kejalan Dan Rasulullah Berjuang Setiap Waktu Agar Orang Bisa Selamat Punya Itu Kasih Saya Coba Kasih Saya Yang Asli Ke Anak Seperti Apa Menginginkan Apa Bu Ibu Sayang Anak Apa Yang Paling Ibu Inginkan Coba Ngacung Seorang Dua Orang Nondokan Anak Soleh Terus Sederhanakan Aja Ibu Sayang Anak Ibu Berjuang Agar Anak Ibu Jadi Ahli Sota Dunia Cuman Sebentar Anak Kita Belum Tentu Panjang Umurnya Sorga Itu Kekal Selama Sukses Itu Masuk Sorga Makanya Kalau Ada Kebakaran Di rumah Anak Sedang Nyenyak Dibangunkan Tidak Ah Yang Benar Dibangunkan Tidak Kalau Dia Malas Bangun Dia Apain Digeno Dipaksa Supaya Pergi Sama Ibu Gitu Ah Bagus Kalau Azan Berkumandang Anak Masih Yang Kedur Diapain Yang Benar Padahal Lebih Teranjam Dengan Api Neraka Betul Banyak Banyak Tiga 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 Maaf Ya Astag Tidak Tidak sebesar sejauh. Ciri sombong itu dua. Batarul hak wa gom tunnas. Menolak kebenaran, mendustakan kebenaran, dan mengagak remeh orang lain. Sombong. Jadi ingin tahu kesombongan kita, orang yang sombong pasti tidak suka kepada agama. Tidak suka. Tidak mau datang ke majelis taklim, tidak mau belajar agama. Ini ciri khas orang sombong. Mau kaya, mau sedang, mau miskin, kalau orang sudah alergi kepada agama itu tak kabur. Orang yang sombong tidak suka datang ke majelis taklim, tidak mau. Karena di sana banyak prasehat, dia tidak suka. Orang yang sombong tidak mau bergaul dengan ulama, alergi ke ulama. Karena ulama sering mengajak kepada kebenaran. Orang yang sombong tidak mau kawul dengan orang-orang yang soleh, maunya dengan yang sama erornya, tidak suka. Dia kalau ada orang yang sholat, dia tidak suka. Ada orang yang rajin ibadah, dia tidak suka. Ada sekarang saya dengar rumah sakit yang juga tidak suka. kalau dokter dan merawatnya berjilba. Kalau dia tidak suka, ya harus suka. Ya sudah, kita tidak bisa berobat ke sana. Masih banyak rumah sakit yang lain. Sudah nggak usah dikomentari. Terutama nggak tahu rumah sakit yang mananya. Nanya siapa yang nggak tahu jadi ribut. Siapa yang pesawatnya? Bahagia yang lihat penderitaan. Lanjut. Jiri orang sokong. Tidak mau nyebut nama Allah. Karena Allah maha benar. Jarang sekali perkataannya menyebut nama Allah. Tidak suka kepada Rasulullah. Dia lebih suka kepada idola-idola selain Nabi para sahabat ulama. Dia tidak suka. Dia cari idolanya yang lain-lain saja. Itu sombong sebetulnya. Tidak suka kepada Quran. Lebih banyak mengumpulkan encilopedi di rumahnya dan nggak dibaca juga. Buku-buku macam-macam, novel dan sebagainya. Dibaca. Quran tidak dibaca. Itu bagian dari kesombongan. Orang yang sombong tidak suka ke masjid. Oh, masjid. Bagian dari kebenaran. Dia maunya cari tempat-tempat yang memuaskan nafsu saja. Jadi sombong itu bukan hanya petantang-petenteng. Petantang-petenteng itu efek dari jauh kepada Allah. Jelas? Jadi, oh dia itu orangnya sombong. Awalnya sombong adalah dia tidak suka kepada kebenaran. Sehingga aroban, pemarah, suka merendahkan orang awalnya dari sana. Nah, orang yang diharamkan tersentuh api neraka adalah orang yang koribin. Orang yang dekat. Bagaimana? Super, menyenangkan, hangat. dari mana? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, setiap orang berjumpa dengan Nabi, kalau sudah pulang atau sudah pisah dari Nabi, pikirannya sama. Apa tak? Orang selalu berpikir, saya adalah orang yang paling disukai Rasulullah. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kalau mendengar nama Rasul bersolawat ya, walaupun tidak harus keras. Kalau orang berjumpa, Rasulullah itu memberikan perhatian maksimal, penghormatan maksimal. Raun muka, tutur kata, nada suara. Kalau orang bicara, Rasulullah menyima. Kalau orang yang menceritakan, yang menakjubkan, Rasulullah turut kakum. Kalau menceritakan yang sedih, beliau empati. Kalau ngebodor, beliau senyum. Tidak terbahak-bahak model kita ya. Rasulullah senyum saja. Dan, orang yang berada di hadapan Rasulullah itu, merasa sangat puas dengan sikap Rasulullah, sehingga kalau pisah itu, pikirannya itu sama. Bahwa saya orang yang disukai Rasulullah. Itulah ciri orang bertahan. Di antaranya. Orang lain tidak bersabdi. Jangan pilih-pilih rasul. Ibu, Ibu, jangan ketus kepada pembantu. Ya. Pembantu dengan Ibu, boleh jadi pembantu Ibu lebih mulia di sisi awal. Yang jelas, lebih jarang marah dibanding Ibu. Ya kan? Ya. Dan pembantu jarang nyuruh-nyuruh Ibu. Malah hampir tidak pernah. Ibu kernyanya nyuruh saja. Juga kalau nyuruh belanja, nanti beli daging, beli sayuran ini, jangan lupa tepe, uangnya kurang, Ibu, tak pahit hanya mahkamah. Gitu. Gaji telat. Nggak naik-naik. Sekali jajan sama teman-teman, kantor, jutaan. Sama pembantu, yang dari bangun tidur, dia udah bangun. Kita udah tidur, mereka baru tidur. nyuruh terus. Gaji nggak naik-naik. Hati-hati. Di akhirat nanti, pembantu panen. Panen pahala. Kalau majikannya judes, tukang marah, pasti dihitung. Berbahagialah para pembantu yang majikannya galak. Nggak juga sih, jangan ya, jangan. Nggak, nggak diterusin. Ini bukan doa yang baik. Tapi ilustrasinya, kalau galak, tiang marah, yang tidak pada tempatnya, pahala pindah ke pembantu. Kalau habis pahala Ibu, maka dosa pembantu diakut. Itu buah dari kesokongan. Namanya, Muflis, Bangun. Dia beramal, tapi dia sering menyakiti orang. Sehingga di akhirat nanti, demi keadilan, Allah membayar orang yang disakiti dengan pahalanya, dan kalau udah habis pahala, dosa orang yang disolim. Angkut. Saya nggak bisa membayarkannya kalau ditakdirkan jadi pemimpin level manapun, dan solim. Saya sarankan ke bapak-bapak, nggak usah ingin jadi presiden, Pak. Residen bisa jangan banget ya. Pertama, siapa yang ngawarin. Yang kedua, siapa yang ngawarin. Yang ketiga juga kita ingin. Tapi ada yang ketiga. Gimana di akhirat nanti kita harus mempertanggung jawabkan 280 juta? Oh. Aduh. Tidak bisa, Saya tidak bisa membayarkan itu ya. Tanda tangan, kalau tanda tangan ini mengakibatkan sesuatu yang buruk. Abis itu. Ada yang bangga pesantrennya besar, santrinnya banyak. Di akhirat dituntut. Ingat tuh. Jadi nasehatin guru. A-A, ingat baik-baik. Tiap santri yang dititipkan, Allah kepesantren A-A, A-A harus tanggung jawab di akhirat nanti. Jadi makin banyak santri, makin serius harus dipertanggung jawab. Jangan sombong ya, kita ini dihormati orang bukan karena kita hebat, tapi karena Allah menutupi aib dosa, kejelenan, kekurangan kita. Ya, kalau ada orang menghormati, ini seperti sekarang ajalah. Ada yang duduk di depan begini ceraman. Ini jamaah mendengarkan sebagian menyimak lewat medsus. Tahu kenapa ibu datang, bapak datang, mau mendengar? Tahu tidak penyebabnya? Dua penyebabnya. Satu, Allah menguji dengan casing. Ini casing nih. Casing-nya katanya disebut kiai. Casing. Yang kedua, karena Allah yang mahat tahu, menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan, masa lalu, Abdullah bin Kristiak. Itulah sebabnya saudara-saudara. Karena dua hal ini, casing dan cover, tutup air. Kalau dibuka dosa saya, Pak, buban, yakin. Beneran, aku tahu siapa jadi itu. Orang terdekat tidak tahu sepenuhnya. Suami ibu tidak tahu banyaknya. Istri bapak tidak tahu juga. Jadi kalau istri hormat ke suami, penyebabnya yang tidak tahu saja kejelekan suami. Maka jangan, jangan tersanjung kalau orang menghormati kita. Karena yang dihormati yang tadi, casing dan Allah membutuhkan kita. Benar? Kalau tidak dihormati orang, gimana? Kejapa apa? Emang enggak patah. Makanya bergaulian enak itu jangan menuntut penghormatan. Jangan menuntut orang memperlakukan kita spesial. Itu tidak. Kenapa? Ibu, saya datang kau tidak salah. Misal suami ke istrinya. Diam dong di pintu, sambut suami ini. Kan ada tuh yang langsung buka pintu, ya langsung suami itu wah istrinya datang siup tangan, kemudian suami silahkan duduk, kasih minum, dibukakan sepatu, dibukakan kaos kaki, lalu dipasangkan celemen. Oh, itu sepuluhnya cihadu. Jangan lelaki, jangan menuntut istri menghormati diri kita. Jadilah lelaki yang benar-benar bersikap yang Allah sukai, itu terhormat kita. Mau direndahkan oleh istri, kalau lelaki yang disukai Allah, insya Allah Allah akan memberikan kuih bawaan kepada dia. Gak usah nuntut-nuntut, hormati saya, sebagai istri, harus menghormati suami. Dibuka air, muntah seisi rumah. Lelaki, gak usah banyak gaya, satu gaya aja, susah ya kan. Ibu juga, jangan menuntut anak-anak menghargai. Ibu, kalau ibu jadi wanita soleha, ibu bertaqwa kepada Allah, hayin, layin, korin, sahal, itu anak insya Allah dibuat segan ke orang tua. Cinta itu tidak bisa dipangsakan. Ibu yang melahirkan, ibu yang menghamil, ibu yang menyusui. Gak boleh ngomong gitu. Jelek. Mungkin di hati anak, siapa suruh ya deh, kita kan gak pesen. Gak ada yang minta dilahirkan, oleh ibu. Benar? Udah, gak usah petentang-petenteng ya. Caranya tawadut, mau tahu di antara caranya, selain tadi yakin semua milik Allah, titipan Allah. Cara lainnya adalah, jangan lihat orang lain lebih rendah dari kita. Khususnya kepada saudara kita ya, Oh Muslimin. Keluar dari rumah, ibu lihat tukang sayur, boleh jadi tukang sayur, anak ini jauh lebih mulia daripada saya. Harus berjuang dari pagi, mangkut segitu berat, demi menampkahi keluarga. Mungkin capeknya mengguburkan dosanya. Lihat ada yang ngedorong, ibu-ibu ngedorong orang tuanya, boleh jadi anak ini jauh lebih mulia dari saya. Ini menyuapi ibunya, jaga ibunya, kebersihkan kotoran ibunya. Kita mau ngakukannya. Lihat ada pemimpin, boleh jadi pemimpin ini pemimpin yang hadir, lebih mulia dari kita. Lihat yang lebih muda, ini dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang udah lebih tua, nah ini dia, berarti amalnya lebih banyak. Sujudnya lebih banyak, tobatnya lebih banyak, dan romadonnya lebih banyak. Masya Allah. Lihat ada yang ditangkap, gak usah komentar negatif. Masih ingat cerita, ada seorang ibu-ibu yang ditangkap, kemudian di penjara, dan di penjara jadi hafal Qur'an. Gara-gara salah, kau usah nyebut nama, hey, dia, ya. saya gak nyebut nama sepatah katapun, benar-benar. Ada yang bikin salah, ngaku, di penjara, hidayah Allah, di penjara malah jadi hafal Qur'an. Jangan menghina siapapun, kenapa ibu-ibu belum hafal Qur'an, karena belum, sepatah-tata bisa dihijabah, karena belum menghapal, jangan suka ribut, masih mancing-mancing, kenapa ibu-ibu belum di penjara. Kita belum hafal, karena belum menghapal, saudara-saudara Nafis, jangan suka ribut hidup, ya. Terakhir, sahol, mudah. Orang-orang yang diharamkan, tersentuh api neraka, cirinya mudah, hidupnya tidak ribut, tidak ribut, tidak didramatisir, tidak dipertegang, tidak dipergawat, proporsional, ajed, mantep. Kenapa orang seperti ini, ternyata tidak tersentuh api neraka? Karena ruwet, ribet, masalah jadi komplek itu, sebagian besar disebabkan karena, mempertuluhkan hafal nafsu. Sedangkan orang yang masuk syaga, orang-orang yang kuasa mengendalikan emosilah orang yang akan terpelihara dari petua nafsu. Ibu, Ibu, Udahlah, jangan ribet hidupmu, ya. Dibuat lebih simpel, lebih rileks, jangan segala urusan jadi gawat. orang itu suka ngomongin jelek ya tentang ibu. Jangan gitu lah. Mungkin salah dengar. Enggak, enggak salah dengar. Emang ini jamur, ini asli, telinga. Mungkin dia ngomong tapi gak serius. Serius ya? Saya lihat wajahnya tuh fokus. Ya mungkin dia sudah berubah pikirannya. Belum. Saya kan baru pisah sama dia. Ya, saya lihat tukang kompor sejati. Ya udah, ibu udah lah. Mudah-mudahan kalau omongan beliau benar, saya kebawah benar. Kalau beliau salah, semoga diantuni oleh Allah. Udah yang iya, ini cerita yang lain. Wah, gawat ini. Dia udah janji mau datang. Udah jam 10. Dia belum datang aja. Gimana? Ada saat pembohong. Siapa tahu lagi nolong orang? Siapa tahu ada kecelakaan di jalan yang membuat terharap. Kenapa gak cari seribu satu alasan berbaik samka? Tau-tau jam 11 tuh ada datang. Gimana? Ada apa? Ada masalahnya? Oh, enggak. Saya ketiduran. Ya, supaya, enggak sesekan. Terus gimana? Terus gimana? Ya udah. Udah, benar-benar ke depan. Lebih hati-hati. Peres. Peres. Jangan dibuat ribet. Beli duren, busuk. Ya udah. Emang rezekinya itu tinggal dibuang. Niat sedekah sama cacing. Betul, Dire? Masuk ke toilet umum. Ada kenang, ada apa, ya pesan yang mendalam dari peninggalan orang lain. Kenapa uring-uringan? Kan mungkin ada kejadian kayak gitu, ya udah. Tinggal solusi aja. Ambil air, banyak. Beres. Udah, kau usah diposting. Jijah, ya betul. Siapa nih? Peninggalan siapa? Terus datang calon mertua. Oh, maaf. Oh, jadi gawah. Selesaikan, selesai. Wahidah, Pak Rokta. Famsol. Wahidah, Rokta. Bergerak. Terus udah, relax aja. Udah semua urusan gawat. Betul, Dire? Apalagi yang sudah berlalu. Nah, ada juga berlalu. Sudah berlalu. Saya udah ngadepin. Yang mungkin belum dihadepin, Bapak Ibu. Belum nyobain dihina rame-rame se-Indonesia, ya? Oh, mudahnya baik. Kenapa suaranya begini? Mantan, ya? Mantan menghina. Dulu ngapak segera datang lagi. Dulu kata guru saya begini. Ah, harus siap menghadapi. Allah akan menampil Tuhan-Tuhan yang ada di hati A'aslam. Ini lagi waktu diuji dengan popularitas. Ah, menuhankan popularitas, nanti akan diambil. Ah, suka ibu-ibu pada senang ke A'a, nanti akan dibuat oleh Allah. Selebih kian lupa. Ah, merasa perusahaannya besar. Benar ya? Diri dari yang balik. Ibu-ibu. Oh, yang tadi nampak ngelurukan. Jadi, lulusi. Jadi, lulusi. Lulusi sama. Nandanya yang beda ya. Wah, dibalikin perusahaan, bertumbangan. Tapi kata guru saya begini. Kalau A'aslam. Dan kuncinya adalah air mata tobat. Gak usah pikirkan apa yang dilakukan orang. Gak ada bahayanya. Yang bahaya bagi A'a itu cuma satu dosa yang tidak ditobatin. Sudah itu saja. Siang malam pikirkan dosa, memelas ambunan Allah, banjiri dengan air mata tobat, nanti Allah yang akan merubah segalanya. Wah, benar tuh, bu? Eh, datang lagi. Dulu darutu ikna ada pesan tretan. Orang kesana cuma mau dipotret aja. Masya Allah. Allah ditibkan segala. Banyak hal yang tidak terjangkau dulu. Pada dulu menggunakan media segitu masing-nya. Tidak. Dulu ada casing yang dibangun. Alhamdulillah. Ternyata tidak segawat yang didungkan. Ada yang pernah datang. Ah, saya akan bantu supaya A'a kembali seperti dulu. Kok ngapain? Justru dulu ngacau, ya kan? Hanya sibuk, populer. Gak ada apa-apa sama sepanjang. Nah, jangan ribet dengan langsung. Ripenang segi. Bukan menggampang-gampang, proporsional. Kalau segini, ya segini aja. Suami lagi marah-marah? Ya udah, aku tinggal dengerin. Namanya juga orang marah ke orang lagi. Gak normal. Lagi error. Anggap aja lagi ngorok, ya kan? Gak boleh dimasukin ke hati. Gak ada cerita. Kita memasukkan ke hati orang yang gak normal. Aneh. Gak boleh. Pak, istri marah-marah ke bapak. Ya udah, dengerin aja. Gak usah dimasukin ke hati. Namanya juga gak normal. Lagi normal kan gak begitu, ya kan? Halo? Benar tidak? Bapak lihat sendiri bagaimana istri kalau lagi normal. Aduh. Itu mah lagi error aja kadang-kadang. Ya tapi errornya sering. Ya udah, sabar aja. Senyum aja. Pak, kalau istri kaki jengkel lagi marah. Bapak harus bersyukur. Marahnya cuma sama bapak. Gak sama suami tetangga. Ya kan? Nah, dengerin aja. Lalu kita dengerin. Tapi jangan senyum-senyum yang bikin jengkel. Nah, itu juga gak boleh. Apa wearitnya? Apa wearitnya? Aku lebih banyak. Ya, saya pelan. Ya. Karena kalau keras. Emang saya setan? Ya, saya setan. Dalam buat kemis sederhana hidup ini. Apalagi tentang duniawi. Ah, dunia gak boleh hidup. Ya. Kerudung, kena setrika, rewel. Apaan? Pemalukan sekali. Ibu bersyukur kalau kerudung kena setrika. Bolong tuh berarti cuma kerudung. Tidak dengan kepalanya. Betul? Apa sih? Apa sih? Apa dunia ini? Yang harus bikin jengkel apa? Gak ada apa-apanya dunia ini. Masalah uang, benda, kerudung, sepatu, kursi, cet. Mobil, motor, motor, penyok. Ya, udah. Rezeki tukang bengkel. Tapi, Saya kan bayar mahal. Emang udah rezeki dia? Kenapa? Seribet. Allah kan tukang bengkel hamba Allah semuanya. Masa gak ada yang diketok? Kayak ban meletus. Ya, udah ya. Rezeki tukang tambah ban. Itu hamba Allah yang mau dikasih makan. Buat bayar anaknya sekolah. Buat bayar kontrakan. Buat nabung umroh. Terus ban kita meletus. Kenapa jadi rewel? Ada berapa bang bocornya? Cuma satu om. Cuk, tambah dong. Gitu. Berapa ini? Banyak 100 ribu. Jangan suka pelir. Karena ada yang dicukur. Sudah rapi. Bagus gitu. Bayar. Berapa ini? Mau buruk. Ini saya bayar 100. Aduh maaf. Gak ada kembaliannya. Habisin aja. Jadi gue. Dasar sekolah. Kenapa sih berat-berat amat kan? Eh, lagi. Udah rewel. Bulan ke rumah. Tiba-tiba kamar udah di-chat. Pink oleh istri. Oh, biasa aja. Biasa aja. Betul tidak? Hanya warna dinding. Tidur juga kita gak lihat. Betul tidak? Ribut lagi. Senda ribut. Korsi ribut. Mau makan ribut. Mau pergi ribut. Mau ngapain hidup kayak gini? Hei. Halo? Melain aja. Mau mati aja ribut-ribut amat. Apa sih? Apa sih yang harus bikin ribut? Napsu yang bikin ribut. Kalau kita bisa mengontrol diri. Iya, bang. Halo. Katanya pengen obat awet muda. Eh, kan. Hayin lahin. Baru yang sahur. Cuma ke salon juga. Baru yang terus. Soalnya dipakai. Ini kenapa ini? Patok alisnya ke sini. Enggak, gak usah pakai bensin alis. Cap-cap-cap. Beres. Ini momo diri, Bu. Wah. Bu, mau bahagia? Nggak usah adik betah dengan dunia biasa. Ada apa-apanya. Nggak worth it sama sekali. Untuk bikin hidup ini jadi nggak nyaman. Terima kasih. Gitu. Duhai Allah yang maha menatap. Berkahi pertemuan yang kau takdirkan. Wahai Allah ampuni seluruh dosa kami. Sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami berkuat. Yang tidak sengaja, yang sengaja. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Kami lakukan. Wadahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi. Kami lakukan. Ya Allah hapuskan aib-aib yang selama ini kami tutup-tutup dikhi. Rabbana zalamna infisadana. Wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunan anilu khasiri. Ya Allah ampuni semua dosa kami kepada orang tua. Ampuni segala keburukan akhwab dan hati kami kepada ibu bapak. Jangan biarkan kami menjadi mahcubur hap. Ya Allah. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Berkahi sisa usianya. Karuniakan khusmul khotiman. Takahkan huburih. Ya Allah. Bahagia kami ibu bapak kami. Bagaimanapun keadaannya kami adalah anaknya. Jadikan ibu bapak kami bahagia. Ya Allah. Rabbana haplana min azwadina. Wudurriyatina. Kurwa samadina. Waj'alna lilmustaqtina imam. Ya Allah. Selamatkan keluarga. Ampuni dosa kami. Sebagai orang tua. Yang belum jadi contoh yang baik. Belum mendidik dengan benar. Belum bisa menjaga amanah amanah ini. Ya Allah berikan kesempatan sisa umum ini. Jadi orang tua yang dapat mempertanggungjawabkan keluarga ini di hadapan. Titipkan kepada kami Allah pendamping yang dapat memuatkan iman dan amal kami. Titipkan kepada kami keturunan anak-anak yang dapat menjadi penyejukkan di kami. Jadikan anak-anak kami berakhlak mulia, beriman teguh. Jadikan hafiz-hafiz, muliakan anak-anak dengan akhlakul karimah. Lindungi anak-anak dari perbuatan dunhaqa, ya Allah. Lindungi dari apapun yang membuatnya hindak dunia akhir. Kukurkan kami di dunia mulia. Andai ajar memisahkan, kukurkan kami semua misalkan. Allah madfir lil mu'minin awal mu'minat wal muslimin awal muslimat al-ahya iminkum al-abwad. Ya Allah ampuni guru-guru kami mulia'an. Ampuni hamba-hambamu yang sering berbuat baik, berpajakkan klamas dengan sempurna. Ampuni hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, sengaja bilang, sengaja jua ampuni hamba-hambamu yang pernah hilang menyakiti kami. Ampuni dan sayangnya saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Kuatkan iman, teguhkan perjuangan. Hanya engkau, ya Allah, satu-satunya yang bisa menolong. Ya Allah berkahi mujaba'ah ini. Berikan ketenangan yang hatinya disertiasa gelisah. Berikan kesembuhan yang sedang kau uji dengan sahib, ya Allah. Berikan kecukupan bagi yang kekurangan dan yang dilih hitamu. Ijabah doa-doanya, ya Allah. Kabulkan hajat-hajat yang maslahatunya, ya Allah. Lapangkan yang sedang diimpin kesubuhan. Jamur di bayi bulu, ya Allah. Jadikan haji hajah mabrul, mabrul, ya Allah. Dan jadikan umul yang tersisain istiqoh. Ya Allah, karuliakan kepada kami para pemimpin yang soleh, pemimpin yang amanah. Rabbana adina fit dunia hasana, wa fil akhirati hasana, wa ina adabatna. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khatiman. Subukhanarabbika, rabbiru'in, jati amma yasifu. Wassalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalamualaikumussalam. Sub indo by broth3rmax